Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 17 Sumabing Menolong Racun Diracun Sebagai pembalasan-pembalasan benar, pembalasan terhadap KHA Olosya, gurumu itu sekarang sudah mati, maka kaulah yang harus menebus dosanya, tapi, kenapakah sebenarnya karena benci serusim Giyoksya berang? Aku masih belum jelas-belum jelas ya sudah pada saat itulah dari kejauhan di tengah danau sana mendatangi sebuah sampan lain yang terombang ambing. Di tengah alunan ombak danau bagai seekor burung pinis melaju dengan cepat. Sim Giyoksya berseru kejut dan menghentikan sampannya, tak lama kemudian sampan itu sudah tiba di hadapan mereka, terlihat di atas sampan kecil itu berduduk seorang wanita bersolek yang berpakaian sangat mewah dengan sanggul kepalanya penuh dihiasi mutiara. Sejenak sumabing tertegun, lantas berseru kegirangan, Jui Ih memang wanita setengah umur yang duduk dalam sampan kecil itu adalah bibinya Ong Fong Jui. Ong Fong Jui manggut dua, lalu berkata kepada Sim Giyoksya, putar haluan selintas Sim Giyoksya melengat, lantas tanyanya, siapa kau Ong Fong Jui mengandal apa kau minta aku putar haluan atas perintah suhumu mengandal ucapan mulutmu itu semprot Sim Giyoksya. Kata Ong Fong Jui dengan nada berat, setelah tiba di daratan akan ku jelaskan, sekarang putarlah dulu haluan sambil berkata sebelah tangannya diayun sejalur angin kencang berputar tiba membuat sampan yang dinaiki Sim Giyoksya dan sumabing berputar arah terus melesat jauh balik ke arah Te Chui Hong. Kau berani mentaksim Giyoksya gusar. Beruntun kedua tangannya memukul ke permukaan air untuk menghentikan. Luncuran perahunya, namun bagaimanapun usahanya Sia dua, sampannya itu tetap meluncur lempang ke depan. Seperti permainan anak dua saja tanpa mengeluarkan tenaga besar, kedua tangan Ong Fong Jui bergerak bergantian menerah kedua sampan mereka. Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di bawah Te Chui Hong. Tanpa perdulikan apa yang bakal terjadi sumabing mendahului melompat ke darat. Segera Ong Fong Jui pun mengikuti jejaknya. Sungguh dongkol dan gusar Sim Giyoksya bukan olah dua, begitu kakinya menginjak tanah langsung ia kirim tiga kali pukulan hebat ke arah Ong Fong Jui. Ringan dan seenaknya saja Ong Fong Jui mengebutkan lengan bajunya, maka tiga kali serangan Sim Giyoksya itu sirna hilang bagai tenggelam dalam lautan. Diam dua sumabing melelet lidah, sungguh di luar taunya bahwa lekang bibinya terjata sedemikian tinggi. Naga duanya masih berada di atas lem Sia dan setan barat. Saking gusar dan kewalahan Sim Giyoksya gemetar dan menghentikan serangannya. Dia insaf bahwa kepandaian lawan berlipat ganda lebih tinggi dari kemampuannya, akan Sia dua lah tindakannya yang tanpa perhitungan. Hanya di akhiran bagaimana bisa lawan datang dari arah pulau di tengah danau sana. Lagipula bukan saja melihat mendengar nama Ong Fong Jui saja dia belum pernah. Pandangan Ong Fong Jui menyapu dua orang di depannya lalu berkata, Sim Giyoksya, dihitung usia kau lebih tua dari aku. Kalau menurut tingkatan aku lebih tinggi dari kau, maka aku langsung memanggil namamu. Apakah kau tahu apa hubunganmu dengan Sumabing mendengar pertanyaan terakhir ini bukan saja Sim Giyoksya melengah heran, Sumabing juga melonjak kaget. Hubungan apa tanya Sim Giyoksya gemetar? Kakak beradik seperguruan saking kaget Sumabing mundur selangkah, pandangannya menyapu Sim Giyoksya, serunya heran dan tak mengerti, Kakak beradik seperguruan benar, Kakak beradik seperguruan, Sahutong Fong Jui serius. Bagaimana jelasnya ucapanmu ini tanya Sim Giyoksya penuh haru. Kau tahu apa hubunganmu dengan setan barat dia suhoku, kau salah, dia adalah ibumu, Sim Giyoksya terhuyung tiga langkah, tubuhnya menggigil, kepala diabitkan menyingkap rambut panjang ke belakang, maka terlihatlah wajahnya yang pucat dia setengah tua, wajah itu penuh keheranan dan bertanya gemetar, dia adalah bundaku benar, dan siasin KHOji yang adalah ayah kandungmu Sim Giyoksya terkulai hampir roboh, ini benar dua suatu berita yang susah dipercaya dan dapat diterima olehnya. Apakah itu benar Gumam Sumabing penuh haru? Tentu, kalau tidak dikatakan langsung oleh setan barat sendiri pada sejam yang lalu, aku sendiri pun tidak tahu. Hati Sim Giyoksya terasa sangat pilu dan perih penuh haru, dia terlongong mematung seperti orang linglung, mulutnya menggumam, aku tidak mengerti. Sudah tentu, ujarong Fong Jui menghela nafas. Inilah kisah terpendam dalam sanubari orang, siapapun takkan tahu. Lam Sia dan Sekui sudah bermain asmara pada 50 tahun yang lalu. Yang satu sesat sedang yang lain aneh, akhirnya mereka berpisah karena suatu salah paham. Sejak mereka berpisah Sekui lantas melahirkan seorang anak perempuan yaitu Kau, matanya menatap Sim Giyoksya. Tubuh Sim Giyoksya tergetar. Tutur Ong Fong Jui lagi, karena patah hati Sekui membenci seluruh lelaki di seluruh jagad ini. Maka setelah mengetahui hubunganmu dengan Witian Chiu Pohji yang dia mengurungmu, dan melarang kau bertemu dengan dia, tiba dua sumabing menyelak, Witian Chiu Pohji yang mengapa berganti julukan jadi tiang unsuseng air muka, Sim Giyoksya semakin pucat, Sebenarnya dia menaruh dendam dan benci terhadap suhunya, sungguh di luar taunya bahwa suhunya ternyata adalah ibu kandungnya sendiri, luluhah segala kekerasan hatinya, katanya lemah. Aku tidak dapat salahkan dia, dia tidak sengaja hendak menyiksa aku, adalah karena pukulan batinnya yang berat membuat jiwanya berubah, dalam pengertiannya dia takut aku kena tipu, pikiranmu ini benar, tiada seorang ibu yang tidak mencintai anaknya, hal ini tidak dapat menyalahkan ibumu, baru sekarang sumabing jelas dan paham, sebab apa gurunya melarang dia berkelahi lawan orang yang pandai ilmu pek, Pian Kui Jiao. Setelah berhenti setian lamanya, Ong Fong Jui melanjutkan ceritanya. 18 tahun yang lalu, sepasang kekasih tua ini mendapat kata sepakat dan pengertian, sayang siasin Khojang mengalami bencana. Setan Barat mencurigainya berubah hati. Sampai tak lama kemudian baru dari kau, matanya menatap sumabing, dari mulutmu ia tahu mengapa pada 18 tahun yang lalu ayahmu ingkar janji, kiranya karena, mengalami bencana itu. Hal ini tambah membuat hatinya hancur luluh ia bersumpah selama hidup ini tidak akan muncul lagi di dunia kangong. Kedua matusim giyoksia merah dan meneteskan air mata di kedua pipinya yang pias pucat, suaranya seperti orang mengigau, semua peristiwa sudah lalu, bagai sebuah mimpi, tapi justru meninggalkan bekas. Semua ini seperti terjadi kemarin, adalah sekarang aku mendadak merasakan usiaku, aku sudah tua, tapi aku masih ingin bertemu dengan poh jiang sekali lagi, suaranya ini benar dua sangat berkesan dan memilukan hati. Mendadak sinar matusim giyoksia berkilat dua menatap wajah sumabing, tanyanya, suti apa kau benar dua hendak membunuh tiang unsus yang sejenak sumabing tertegur dan ragu dua lalu sahutnya hampa, suci, perintah gul susah dibangkang, bintit, selahong fong jui, peristiwa yang lalu kesalahan bukan di pihak bulim sip yeu. Adalah suheng buloh tjugi itu biang keladinya. Betapa erat hubungan bulim sip yeu maka tiada salahnya kalau mereka menuntut balas. Lagi pula bila suhumu tahu hubungan sucimu dengan tiang unsuseng, mungkin dia tidak akan menyuruhmu berbuat demikian. Ya, mungkin juga begitu, ujar sumabing sambil mangkut dua, namun dia orang tua sudah di alam baka, aku sebagai muridnya harus melaksanakan pesannya, tapi sumabungu juga berpendapat supaya kau tidak menuntut balas lagi kepada salah seorang dari bulim sip yeu yang masih ketinggalan hidup itu ini, sesaat lamanya sumabing menjadi gagu tak dapat menjawab. Ong fong jui berputar dan berkata kepada sim giyok siya, sekarang kau boleh pulang, bujuklah beberapa kata patah pada ibumu. Kelak di kalangan kangung kau harus mencuci bersih nama perguruan bersama sutemu, carilah jejak loh tjugi, sim giyok siya mengangguk tanpa membuka suara, terus naik ke sampahnya langsung kembali ke tengah danau. Ong fong jui menghela nafas dan berkata, seorang wanita yang harus dikasihani, seng ibu telah mengubur masa remajanya, benar, ujar sumabing menyanggah, betul dua seorang wanita yang bernasib jelek, rasanya aku ingin berbuat sesuatu apa untuk dia, bintit, walaupun suhu dan subomu berpisah karena salah paham, namun cita dua mereka adalah sedemikian murni dan dalam, hanya sifat jelek masing dua merintangi mereka rujuk kembali. Jikalau kau dapat menemukan tiang unsuseng, mempersembahkan kembali bahagia sucimu yang sudah terlambat, tentu kau dapat menghibur arwah suhumu di alam baka, sumabing mengiakkan sembarangan, saat ini dia tidak ingin memperbincangkan soal itu, segera ia memutar bahan pembicaraan. Jui Ih, bagaimana kau dapat datang kemari wajah Hongfong Jui agak berubah, katanya, bintit, aku mendapat berita dari Foa Kim Sian, lantas secepat terbang aku menyusul kemari, untung masih sempat ku tolong kau dari renggutan setan barat, menyinggung nama Foa Kim Sian, kontan merah jengah selebar muka sumabing jantungnya berdepak keras, adegan di dalam rimba itu terbayang pula dalam benaknya, tak tahu dia apakah Foa Kim Sian telah menuturkan sejelasnya kepada suhaunya ini. Kata Hongfong Jui lagi sungguh dua, Kim Sian sudah melapor segala kejadian sejelasnya kepadaku, memang kesalahan bukan di pihakmu, tapi hakikatnya sekarang dia sudah menjadi istrimu, bagaimana rasa tanggung jawabmu sikap sumabing sangat kikuk dan risih, sahutnya, kuakui dia sebagai istriku, aku tidak akan menelantarkan dia, begitu pun baik, kalau tidak aku pun tidak akan mengampuni kau, sejenak merandek lalu katanya lagi, subomu minta aku memberitahu kepadamu, di kalangan kangung kau jangan merendahkan rajat dan nama siasin KHO Ji yang aku paham, oh, ya, dia masih ada sebuah barang hadiah untuk kasumabing melengat, tanyanya, hadiah apa kiu choan hoan yang cawko, kiu choan hoan yang cawko, dia juga punya? ya, semua ada dua butir, subo dan suhumu masing dua menyimpan sebutir, milik suhu itu sudah dicuri dan mungkin sudah ditelan oleh loh T.J.U.G. hal itu aku sudah tahu, setelah menelan kiu choan hoan yang cawko ini dapat menambah luakangmu maju satu kali lipat, aku, haruskah menerima pemberian dari angkatan tua tidak boleh ditolak, sekarang juga boleh kau telan, biar ku bantu kau membaurkan ke dalam tenaga murnimu, lalu dikeluarkannya sebuah peles kecil terbuat dari porselin lalu dituhangnya sebutir buah sebesar kacang yang berbau harum yang aneh langsung diangsurkan kepada sumabing. segera sumabing menerima dengan kedua tangannya terus dimasukkan ke dalam mulut. duduklah dan mulai semedi, pusatkan pikiran dan hilangkan segala perasaan, sumabing menurut apa yang diperintahkan. segera terasa segulung hawa panas timbul dari pusarnya, lalu disusul sejalur hawa panas yang kuat menembus masuk melalui jalan darah bing bunhiat, ditambah hawa murni dalam tubuhnya, tiga macam hawa murni terbaur menjadi satu terus berputar dan mengalir deras ke seluruh tubuh. Tidak lama kemudian hilanglah segala perasaan jasmaniah. Entah sudah berselang berapa lamanya, mendadak terdengar sebuah bentakan nyaring, tarik tenaga, sigap sekali sumabing melompat bangun, terasa semangatnya minyala dua tenaganya bergeirah padat memenuhi seluruh tubuh, hingga terasa nyaman dan ringan sekali. Saat mana bintang dua di langit sudah berkelap gelip kiranya hari sudah gelap. Bing tit, sekarang juga lebih baik kau menuju ke bukongsan mencoba keberuntunganmu, maksud juih tentang bunga iblis itu benar, kalau kau bisa mendapatkan bunga iblis, dengan mudah pedang darah dapat kau rebut, rasa heran dan curiga membuat sumabing nanak mengawasi ong fong juih, entah apa yang dimaksud tentang pedang darah yang agaknya sangat disepelekan itu. Pedang darah sudah terjatuh di tangan racun-diracun, masa dengan mudah dia bisa meminta kembali? Bing tit, mengapa tubuhmu kebal akan racun? Apa kau, dari si gewe asian jin aku diberi sebatang rumput ular serta sebutir buahnya? Oh, begitu kiranya, sungguh besar rejekimu, juwi ih, ada satu berita hendak ku beritahu kepadamu. Coba katakan menurut kata T.O.U. Sing Cugwap si Bancuan si Maling Bintang, bahwa ibu masih hidup di dunia fana ini, apa betul seru ong fong juih kaget, wajahnya pun berubah. Lantas secara singkat sumabing menutur pertemuannya dengan si Maling Bintang si Bancuan dan mengisahkan lagi cerita yang didengarnya itu dengan haru. Bing tit, seru ong fong juih berlinang air mati girang. Benar dua suatu hal yang tak terduga. Kalau dapat menemukan ibumu, pasti seluruh musuh besarmu dapat dibereskan. Tapi aku masih curiga, sudah selama puluhan tahun, mengapa tiada sesuatu reaksi di kalangan Kang Ngau? Benar, aku pun berpikir begitu. Tapi ucapan si Maling Bintang pasti dapat dipercaya mungkin masih ada sesuatu sebab lain yang belum kita ketahui. Lebih baik kau segera menuju ke bukongsan, meskipun harapan itu sangat kecil belum tentu tercapai. Tapi inilah cita dua ayahmu semasa hidup, sudah seharusnya kau melaksanakan keinginannya terakhir. Baiklah, tentang jejak ibumu, aku juga harus ikut mencari sekuat tenaga sebentar. Sumabing berpikir dua, lalu memberi hormat serta katanya, Jui Ih, baiklah Tit Ji minta diri, baik, ku doakan kau berhasil, tapi semua kejadian di dunia ini tergantung jodoh, jangan kau terlalu paksakan diri, ku harap kau selalu ingat perkataanku ini, Tit Ji akan selalu ingat, hilang suaranya tubuhnya sudah berkelebat hilang. Waktu terang tanah, Sumabing sudah berlarian sejauh ratusan li. Seperti kata bibinya bahwa perjalanannya ini belum tentu bisa mendapat sukses karena harapan itu adalah sangat kecil. Coba pikir, Bu Siang Sinli adalah tokoh aneh yang sudah berusia seabad lebih, apakah masih hidup di dunia fana ini, masih merupakan persoalan baginya. Dan lagi sedemikian besar gunung bukongsan itu, siapa tahu di mana Bu Siang Sinli bersemayam. Diumpamakan saja secara kebetulan dapat diketemukan, apakah orang mau memberikan bunga iblis itu yang dipandang sebagai benda keramat dan paling berharga malah dikejar dua oleh kaum persilatan. Ya, meskipun sepercik harapan saja, namun dia harus mencoba sekuat tenaganya, perintah guru dan cita dua orang tua harus dilaksanakan dan diselesaikan secara menyeluruh. Bahwa pedang berdarah dan bunga iblis mengandung rahasia ilmu silat mujijat yang paling dikdaya dan merupakan raja dari seluruh ilmu silat adalah menjadi incaran dan impian seluruh kaum Kangou. Begitulah tengah Sumabing berlangkah ringan, mendadak sebuah suara yang sangat dikenal tengah memanggil di belakangnya, Sumahyante segera Sumabing menghentikan langkah dan berputar tubuh, tanpa terasa ia terlongo kaget, karena orang yang berseru memanggil dirinya kiranya adalah si orang berkedok yang telah terjungkal ke dalam jurang yang juga disangkanya sudah meninggal itu. Bong Bian Heng, kau, kau belum meninggal si orang berkedok maju mendekat ke hadapan Sumabing dan tertawa gelap dua, katanya, berkat rahmat Tuhan, aku masih hidup di dunia fana ini tidak heran aku tidak menemukan jenazahmu dalam jurang itu. Tapi sudah jelas bahwa kau telah terjungkal masuk jurang oleh pukulan ketua BWHWH itu, ya, memang, tapi di tengah jalan aku dapat menjangkau sebuah batu yang menonjol keluar, terhindarlah aku dari terbanting mampus hancur lebur di dasar jurang itu, Hengtai, saudara tua, dari mana sungguh sangat kebetulan, aku tengah mencari kau, mencari aku ya, begitulah ada urusan apakah? racun di racun kini terkurung dalam sebuah barisan kira dua beberapa li dari sini, Sumabing melonjak kaget, serunya, terkurung oleh siapa racun di racun itu oleh racun utara Sumabing lebih kaget dan heran tak mengerti, tanyanya, agaknya tidak mungkin, kenapa aku menyaksikan sendiri waktu racun utara dan racun di racun beradu kepandayan minum racun. Akhirnya racun utara kalah berbisa dari racun di racun, dia terluka oleh disaban liantokbo dari racun di racun, dalam sepuluh tahun baru dapat memunahkan seluruh racun berbisa dalam tubuhnya itu. Mana mungkin dia mengurung, tanpa menanti orang selesai bicara, si orang berkedok segera menukas, tapi kejadian ini pun ku saksikan sendiri, malah sekarang masih dalam kenyataan, karena racun di racun saat ini masih terkurung dalam barisan itu, racun utara yang membentuk barisan itu bukan, ada lima puluh jagoan silat dari BWEHW AHWE turut hadir di sana, nagaduanya mereka berkomplot saling bantu-membantu, selamanya racun utara paling menjaga gengsi dan tingkat kedudukan, sungguh tak terduga akhirnya ia minta bantuan orang lain juga, benar, mungkin dia diperalat oleh BWEHW AHWE khusus untuk menghadapi racun di racun. Bukankah kau mengatakan bahwa racun utara pernah dikalahkan oleh racun di racun? Mungkin karena tamak hendak menebus kekalahannya, dan, lagi sehari sebelum racun di racun lenyap dari bumi ini, dia takkan dapat merajai menggunakan racun berbisanya lagi. Sebaliknya BWEHW AHWE tengah mengincar pedang berdarah itu. Bukankah bakal terlaksana tujuan mereka masing-masing sumabing manggut? Katanya, pendapat hengtai memang tepat kata si orang berkedok lagi, tujuanku mencari kau adalah untuk mencari kesempatan merebut pulang pedang darah itu, sejenak sumabing merenung dan berpikir, lalu ujarnya, tidak. Sekali ini aku hendak menolong racun di racun. Apa kau hendak menolong racun di racun? Benar tanpa syarat ya? Menolongnya tanpa syarat. Mengapa aku pernah terluka parah oleh pukulan racun utara? Untung dia memberiku sebuti robot dan merintangi racun utara. Waktu dia hendak turunkan tangan kejinya kepadaku, ini terhitung dia ada budi kepadaku. Maka aku pun harus menolongnya sekali, lalu bagaimana dengan pedang darah itu seorang laki dua harus tegas memberdakan antara dendam dan budi, kelak masih ada kesempatan, apa boleh buat, mari segera kita kesana sebat luar biasa tubuh mereka melenting tinggi terus menghilang di kejauhan. Tidak lama kemudian tibalah mereka di sebuah rimba raya, di mana terlihat peluhan jago dua silat BWE. HWA-HWE tengah mengepung puluhan pohon besar seluas 5-6 tombak, di tengah di antara puluhan pohon dua besar itu bertumpuk dua batu dua dendahan dua pohon yang sudah kering. Di dalam lingkungan bundaran batu dendahan pohon itu terlihat berduduk sila seorang berkedok serbah hitam. Sedang di sebelah sana terlihat racun utara tengah duduk di atas sebuah dendahan pohon besar. Gesit dan lincah luar biasa mereka sembunyi di antara dahan dua pohon yang lebat itu, sumabing bertanya heran, tumpukan batu dan dahan pohon itulah barisan yang kau katakan benar sahut si orang berkedok lirih. Hanya seluas 5 tombak lantas dapat mengurung racun di racun justru disitulah kehebatan dan keandahan barisan itu. Dilihat dari luar memang biasa saja, tapi sekali kau berada di dalam lain lagi keadaannya, kalau kau tidak mengetahui duduk barisan ini, meskipun kepandayanmu setinggi langit pun mandah saja terima binasa, masa begitu lihai benar apakah hengtai mengenal bentuk barisan macam apakah itu kebetulan barisan ini adalah lawan kebalikannya dari Ngo Heng Tin, 5 unsur. Asal kau dapat masuk dari lubang tengah di antara kedua pohon itu, lantas ke kiri tiga langkah dan maju setindak, menggeser ke kanan lima langkah, kasih sih kan dahan pohon yang melintang itu, lalu kau pukul roboh 2 gundukan batu di hadapanmu terus maju lempang ke depan 8 langkah, kau sapu lagi gundukan batu terbesar itu, barisan ini terhitung sudah kau pecahkan. Asal kau dapat menolong keluar racun di racun, racun utara dan para kerabat dari BWEHW AHWE itu sangat gampang digebah pergi. Karena aku khawatir racun utara menggunakan bisanya, maka lebih baikkah saja yang menerjang ke dalam barisan itu, Sumabing mengangguk paham, ujarnya, baik, tapi aku hendak tempur racun utara dulu, kau hendak tempur racun utara, Sumabing mengiakan sambil merogoh keluar cincin iblis terus dipakai di jarinya. Cincin iblis adalah benda pertanda dari Lemsia, dia ingin secara resmi sebagai murid Lemsia berhadapan di muka bulim. Pesan setan barat yang disampaikan Ong Fong Jui sudah meresap dalam sanubarinya, tidak boleh dia melemahkan gengsi dan nama serta kedudukan suhunya yang ditakuti dan tenar itu. Dia pernah menelan seluruh batang rumput ular, badannya kebal akan segala racun, subonya memberikan sebutir kyu coan huan yang cokoh hingga tenaga dalamnya bertambah lipat ganda, dia ada pegangan dan mantep betul untuk menghadapi racun utara salah satu dari bulim suih yang sejajar dengan tingkat gurunya. Si orang berkedok mengunjuk rasa kurang tentram, ujarnya, Hiante, racun utara sejajar dengan gurumu, jangan pula kau pandang rendah para jagoan BWHWH itu, Sumabing menjawab dengan angkuhnya, Aku tahu, begitu bergerak tubuhnya berkelebat maju dengan langkah lebar ia memasuki rimah lebat itu. Siapa itu diiring suara bentakan ini dua jagoan BWHWH memburu keluar mencegat di tengah jalan. Waktu Sumabing angkat kepala, dua jalur sinar matanya yang dingin membeku bagai tajam pedang melesat menatap dua orang di hadapannya. Tanpa kuasa kedua jagoan BWHWH itu berdidik seram dan menyedot hawa dingin, salah seorang di antaranya segera membuka kata memaki, Siocu, kalau masih ingin hidup lekas menggelundung pergi acuh ta acuh Sumabing mendengus sina, tangan kanan perlahan dua diangkat, selarik sinar merah tajam segera memancar keluar dari tengah jarinya. Cincin iblis kau. Sumabing murid lem siap benar, jiwa kalian tidak akan penasaran dan boleh mati meram seketika kedua jagoan BWHWH itu undur ketakutan, serasa arwah mereka sudah mendahului terbang keluar badan. Begitu putar tubuh segera mereka hendak lari. Di mana terlihat sinar merah menyamber di susul dua jeritan ngeri lantas darah pun berhamburan, badan kedua orang itu seketika terbanting keras dan melayang jiwanya. Jeritan mereka yang menyayat hati membuat gempar dan gaduh situasi dalam hutan yang sunyi senyap itu. Kontan empat orang tua berseragam hitam berloncatan keluar, satu di antaranya segera berseru kejut dan ketakutan, dialah sumabing, awas lawan berat, serang serentak empat jalur angin pukulan dasyat bergelombang menimpa ke arah sumabing. Terhadap setiap insan dari BWHWH boleh dikata sumabing sudah membenci sampai ke tulang sum-sum dan tujuh turunan. Besar niatnya hendak menumpas habis parah durjana dari serikat laknat ini. Di mana kedua tangannya terayun gelombang panas dari angin pukulannya segera menerjang maju memapak gabungan tenaga empat musuhnya itu. Pukulan sumabing ini mengandung sepuluh bagian kekuatan kiyu yang sin keng. Kontan terdengar dentuman keras bagai bom atau meledak. Seketika orang tua seragam hitam yang menerjang tiba lebih dulu terbang balik ke dalam rimba dan menghamburkan hujan darah, sedang dua yang lain terhoyung jatuh duduk di atas tanah, mulut dan hidungnya bernoda darah kental. Gerak-gerik sumabing tidak berhenti begitu saja, tangkas luar biasa tubuhnya berkelebat mendesak maju ke arah luar barisan di mana racun di racun tengah terkurung. Sampai pada detik itu baru sumabing melihat tegas akan situasi sekeliling barisan ini. Dahan dan daun pohon kering tertumpuk di mana dua ditaburi belirang dan bahan bakar lain yang gampang terjelat api, naga duanya mereka hendak hidup dua membakar mati racun di racun dalam barisan. Sebaliknya racun di racun masih duduk silat dengan tenang, seakan dua tidak mendengar keributan yang terjadi di luar barisan. Begitu melihat sumabing muncul di situ, kontan racun utara segera mengunjuk sikap mengancam gusar, serunya, suon dua, silahkan mundur ke tempat masing dua, benar juga para jagoan BWHWH itu segera mundur teratur tanpa komentar. Maka terdengar racun utara berkata dingin, sumabing, sungguh tak duga kau datang mengantar kematian, sumabing tertawa sinis katanya, jadah tua berbisa, ingat perkataanku beberapa waktu yang lalu. Hari ini akan ku bikin kau muntah darah juga. Di hadapan sekian banyak orang luar dimaki sebagai jadah tua, sungguh murka racun utara bukan olah dua, wajahnya menyeringai bengis dan berkata, tapi lohu segera akan cabut jiwamu, hektometer, tak kabur benar, mari kau coba dua, ej, sumabing. Tidak menanti kata dua sumabing habis diucapkan, racun utara sudah membentak menggeledek sambil kirim sebuah hantaman, sedemikian dasyat pukulannya ini seakan ingin sekali pukul ia bikin hancur tubuh sumabing menjadi perkedel.